Alhamdulillah saya akhirnya Ya Allah berikanlah kekuatan dan keselamatan Berikanlah kemenangan Assalamualaikum Sampurasun Pemirsa channel Kris Sena Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik Kabarnya sehat, sehat lahir, sehat latin Saat ini saya berada di Kabupaten Majalengka Tepatnya berada di desa Malahusma, kecamatan Malahusma Coba gerbek rumahnya seorang Seseorang yang sedang fenomenal Pemirsa Rumah orang tuanya Kang Jajang Nurjaman Pelatih Persibaya Surabaya Mari kita lihat bersama Assalamualaikum Sampurasun Assalamualaikum Sampurasun Alhamdulillah Saya akhirnya Ngepang Ngepangken Saya Krishna Pak Youtuber Krishna Dari Semedang Ini rumah orang tuanya Pak Jajang Nurjaman ya Pak? Abah Haji Apip Abah Haji Apip Siap siap Oh Pak Adek Ramli itu Adiknya Pak Jajang Nurjaman Pantasan wajahnya mirip Sama-sama ganteng Makasih Pak sebelum duduk boleh saya tanya-tanya disini Pak? Ya Pak Jajang kecil kan dulu disini katanya Pak? Ya ya Kalau boleh tahu Dulu tempat tidurnya Pak Jajang dimana nih Pak? Oh ini nih Nah ini kita lihat kamarnya Pak Jajang waktu kecil Pak Mirsa Nah ini kamarnya Pak Jajang ya Nah ini kamarnya Pak Jajang ya Tempat belajarnya Pak Jajang dulu disini juga ya Nah ini meja belajar Pak Jajang Nurjaman disini nih Pak Mirsa Nah Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke rumah orang tuanya Pak Jajang Pak saya kita ngobrol-ngobrol Pemirsa dengan adiknya Pak Jajang Nurjaman Pak Adek Ramli Karena orang tuanya sudah lama Kedua orang tuanya Pak Jajang ingat meninggal dunia ya Pak? Kalau Pak ya Kalau boleh tahu Pak Jajang itu Lahirnya dimana Pak? Lahirnya di Kabupaten Sumedan Persisnya di Situraja Samatan Situraja Kemudian Tahun 58 ya 58 SD-nya sempat juga di SD-nya di Kadipaten Waktu tahun Kelas 1 di Bogor Kemudian kelas 2 sampai kelas 6 Nurus SD di Kadipaten Dia juga termasuk pemain SD-nya di SD 6 Kadipaten Kemudian tahun 70-72 Pindah ke Talaga SMP Di Talaga SMP N Talaga Dia termasuk juga bintang pelajar Sekolahnya di SMP N Talaga Sekolahnya pintar ya? Pintar Dia di kelas dari mulai SD terbilang ranking 1 Kemudian di SMP N Talaga juga bintang pelajarnya Juara umum Saya tahu Bapak Pak Apa? Dia memang Pemain bola sejak kecil Dari SD sudah jelas kelihatan Dan Di samping main bola juga dia bung tangkis Bung tangkis juga termasuk cabang yang Diunggulkan di sekolahnya Kemudian dia di Cilbon SPK dulu Kemudian SMA-nya di Bandung Masuk tim porap Sebelum seleksi Tentu Junang Di Persib Junior Persib Junior 76-79 Persib utama 79 79-82 Di Sari Bumi Raya Waktu itu bala tama pertama Di Bandung Kemudian 82-85 Mertubwana Medan Ya Karena istrinya juga dari Medan Mertuanya jadi Pengurus di Mertubwana Ya Kemudian 86 Masuk lagi Persib Dan Persib Waktu itu Juara Terakhir dengan Satu-satunya gol Melawan Manokwari Dengan gol Satu-satunya oleh Beliau Jangan-jangan Sehingga disebut Pada waktu itu Sebagai gol Mas Ya Nah waktu itulah Dari 86 Sampai sekarang Dia menetap di Bandung Tepatnya di Antapani Blok 16 Pak Cacang itu Baik lagi main Ataupun sekarang Sudah menjadi pelatih Pak Itu termasuk Sangat cemerlang Karirnya Alhamdulillah Bapak Bapak Pernah membayangkan Sebagai adiknya Kakaknya kok bisa begitu Gitu Pak Kalau saya Karena memang jaraknya Tidak begitu jauh Dan saya mengikuti Saya juga Senang main bola Dia sering juga Di bawah main bola Waktu di tingkat SD Dan sampai Di Malawusma Dia main bola Sejak di Cilbon Selalu menjadi Dipanggil Untuk memperbuat Tim desa Di Pordes Sampai di tingkat Ke Camontang Ketika di Bandung Menjadi masuk Di klub Dan sampai Ke versi Artinya Memang Dari kecil Sudah kelihatan Wakat main bola Cukup menuncul Di desa Terutama Tetapi Kemudian Kau menjadi Sampai pemain Versi Kemudian Sekarang Menjadi pelatih Yang cukup Terkenal Levelnya Sekarang Sudah level Satu Lahan Sambah dengan RV dan Kawan-kawan Sekarang Menjalankan Asia Pro Itu Tidak Terbayangkan Sampai-sampai Karena Waktu itu Pemain bintang Dipersibkan Banyak Tapi Alhamdulillah Mungkin Nasibnya Lebih baik Khususnya Di bidang Karya Sepak bola Agak Cukup Menuncul Mungkin Jiwa kepemimpinannya Sudah nampak Dari kecil Ada Jiwa kepemimpinannya Kemudian Yang saya tahu Orangnya Disiplin Dari kecil Dari Salamakan Istirahat Tidur Itu Dia tidak Tidak pernah Kelihatan Bergadang Kata orang Bergadang Disiplin Waktunya Sangat Hemat Dan Dia dari kecil Tidak merokok Kalau saya merokok Kalau Dari kecil Sampai sekarang Tidak merokok Tidak merokok Sekali Merokok Makannya Meskipun Keluarga Di kampung Biasa Dia teratur Kelihatan Kau orang tua Sangat Menurut Banget Dan dia Nama Aslinya Maman Maman Zaman Tetapi Dibilang Dia hujan Sebenarnya Dia anak keempat Dari seluruh Delapan Tetapi Pada tahun 56 Ini Dia menjadi Anak yang Paling Gede Jadi Dia Saya Satu-satunya Karena Yang Lain Dari kecil-kecil Sudah Meninggal Kemudian Saya Kemudian Adik saya Yang satu Meninggal Yang satu Lagi Kepala Kau Adik Sebagai Adiknya Alhamdulillah Bangga Dan Dia Menjadi Menjadi Donaltur Di keluarga Tulang Punggung Juga Pernah Sebelum Para adik-adik Yang mandiri Dia menjadi Tulang Punggung Pesan Pesan Kedua Orang tua Untuk Kang Jajang Yang diingat Oleh Bapas Sebagai Kakaknya Gimana Itu Yang jelas Tidak Persis Ingat Saya Caman Pesan Dia Selalu Yang nomor Satu Tahat Beribadah Kemudian Santun Kepada Orang Lain Kemudian Hidup Sehat Dan Itu Memang Yang saya Lihat Dilakukan Dia Dia Banyak Sahabatnya Dimana-mana Sampai Sekarang Kemudian Penurut Orangnya Dan Disiplin Itu yang Saya Tahu Kemudian Efesien Dalam Berbuat Efesien Ngomongnya Nggak Begitu Banyak Kalau Sehari-hari Tetapi Dia Yang Saya Tahu Ketika Sudah Berhasil Barang Ngomong Dia Masuk Yang Saya Tahu Bapak Saya Waktu Itu Penjahit Di Pasar Pasar Situraja Dan Sobatnya Pak Kiting Sate Kiting Sate Kiting Itu Adalah Anak Cucunya Mangkiting Itu Sahabat Ayah Saya Sahabat Bapak Jajah Pesan Dari Seorang Adik Untuk Kakak Tercinta Pesan Saya Kepada Kang Jajah Yang Pertama Tetap Harundah Hati Besok Malam Persibaya Akan Berhadapan Dengan Arema Grand Final Leng Pertama Pial Presiden 2019 Ada Doa Dari Sahabat Untuk Sah Kakak Agar Terus Baya Juara Si Mbak Terus Tidak Allah Allah berikanlah kekuatan dan keselamatan Berikanlah kemenangan untuk Persebaya Berikanlah, anugerahkanlah lagi kehormatan untuk prestasi dan prestisir Pak Jajang Nurzaman Di dalam rangka memenuhi harapan khususnya masyarakat Jawa Timur Surabaya Dan khususnya bonek-bonek Surabaya Juga siapa saja yang mendukung Persebaya dan simpati kepada Pak Jajang Nurzaman Berikanlah kubur maksud Timur Surabaya Bisa menjadi juara nanti Dan berikanlah keselamatan semua pemain crew management Dan pelancarin dalam segala hal Amin Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa demikian doa dari sang adikku untuk sang kakak Kang Jajang Nurzaman Yang saat ini sedang menjadi pelatih di Persebaya Surabaya Dan besok akan bertanding berhadapan dengan Arema Marang Di grand final Piala Presiden 2019 Semoga-moga doa Pak Ade di Kabupaten Amin Dan insya Allah saya juga mau Berangkat On the way Semoga panjang umur Amin 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 Pemirsa demikian perbincangan kami dengan Adiknya Kang Jajang Nurzaman Dengan demikian maka berakhir pula Perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas peradanya Mohon maaf atas segala kekurangannya Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Krishna'e Bila ya tapi kuala hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atun mohon Ya Assalamualaikum Konten channel Krishna'e diantaranya Berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya Demikian ulasan singkat channel YouTube Krishna'e Kemasan lokal menggetarkan dunia Terima kasih telah menonton